hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jadi gue mau bahas lagi tentang YouTube ya part kedua dan itu juga dan kemarin malam itu coba ya coba tanya ke temen mas ngopi ya tanya temen-temen nanti malam nanti hampir sama temen gue tanya boy kamu itu kejar dollar pakai apa itu pakai VPN ternyata Oke VPN saya tanya VPNnya gratis atau berbayang gratis apa wih dan kata saya saya tanya adsennya sudah masuk sudah lah coba saya lihat itu muncul guys muncul dolar itu banyak banget pakai VPN gratis ternyata VPN gratis itu pakai VPN itu kalau kita benar menggunakan artinya bisa menggunakan sistemnya itu bisa mendapatkan penghasilan yang lebih bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang kita mau yang kita harapkan contohnya seperti ini teman-teman itu kegiatannya melakukan tindakan ataupun aktivitas menonton YouTube-nya sendiri dengan menggunakan VPN yaitu menontonnya pakai VPN gratis di presenter itu sudah ada Hai terus menonton gratis dan temen gua itu setiap harinya menonton cuma 10 video cuma 10 video setiap hari dan no visit cuma VPN auto gajian katanya saya mikir nggak kena spam untuk abang terus nggak kena bandet buktinya aman kok kata saya kamu sistemnya gimana cara menggunakan VPN itu kata saya kata teman saya kayak gini di malam yang lebih VPN itu sebenarnya pemancing untuk iklan itu dapat dari luar ya saya tahu gitu kata saya Anda artinya begini untuk bisa aman ke YouTube seperti apa jangan terlalu rakus ternyata sistem VPN itu juga bisa membantu kita apa ya mendapatkan dolar lebih tapi dengan cara yang tidak rakus gitu kata saya tidak rakus yang seperti apa bang tidak rakusnya gini bang kamu kalau sudah menggarap YouTube tentu kamu itu melihat gini semakin banyak penghasilan kamu maka semua kamu itu semakin haus dengan dolar itu jadi kamu itu harus mengatur setiap harinya itu menurut minimal minimal 10 video maksimalnya gitu ya ya maksimalnya 10 video dalam satu hari kok sepunya cuma 10 video bang kok enggak semua video kalau 10 video itu kamu sudah dapat penghasilan lebih ngapain kamu banyak-banyak nanti itu akan terdetek yang namanya spam sesuai di patricksnya YouTube ya disitu sudah dijelaskan bahwa di YouTube itu juga kan ada itu negara geografisnya Indonesia dan sebagainya kalau negara Indonesia itu dipada di nomor 2 ataupun di paling bawah maka YouTube kita itu tidak bakalan aman gitu ataupun tidak bakalan ke apa ya kena aman gitu artinya aman tidak aman tapi akan tentek sepam karena itu aku usahakan sepuluh satu hari itu 10 video dalam menonton gitu katanya ya saya diajari guys ternyata alhamdulillah banget gua diajari tapi gua takut juga pakai VPN karena itu bisa berdampak buruk juga ke channel kita maupun itu video-video seperti apa tapi itu kalau berbahaya ya tentu bahaya juga terus kata saya gini kamu sudah berapa hari pakai VPN untuk ngejar dolar sudah satu mingguan satu mingguan wih keren saya itu disalib ternyata guys channel gua itu sudah disalib sampai dolar itu lebih banget ya meskipun penghasilannya baru-baru wajah gitu kan dia belum gajian juga terus kerennya itu adalah pakai VPN gratis tapi dengan trik yang sangat mudah dan saya itu mau berguru dan teman-teman mungkin yang mau pakai VPN juga dan gratisan nanti gua akan memberikan kartek tapi gua mau belajar dulu ya tentu di teman-teman yang sudah berguru ya tentang tentang VPN VPN itu katanya kalau mau pakai VPN bisa akan VPN yang di negara termahal contohnya siapa yang mana bang kata saya negara termahal itu eh nanti ya nanti rahasiakan dulu karena banyak mengatakan negara ini dan negara itu ternyata teman gua itu agak sedikit ini guys agak sedikit beda dengan bahkan yang lain gitu dan saya pelajari dan saya tanya-tanya terus gitu kan ternyata keren juga tadi malam tadi malam juga pas ngopi dia itu ngebut pakai VPN wih keren ternyata yes VPNnya itu ya VPN biasa pakai handphone jadul pakai handphone itu handphone merep Samsung ya pakai merep Samsung dan dia itu mengejarnya selalu aja gitu sambil ngopi gitu terus nonton biarin sampai habis gitu tekan galing gitu terus nonton lagi terus nonton lagi dan sebagainya itu apa ya kategori yang sistemnya itu mudah dan sangat bisa saya ikuti gitu Kenapa karena VPN itu mampu memberikan pendapatan lebih jika kita itu bener-bener bisa menguasai karena VPN itu kan membantu mengalokasikan kita mengalokasikan kita itu di luar negeri kayak kita punya handphone handphone kita kan itu Indonesia kalau kita mendaftar handphone kita kartu kita tentu negara di negara Indonesia maupun teman-teman pakai wifi juga di negara Indonesia guys tetapi jaringan itu akan dirubah ke jaringannya negara orang lain atau negara di Amerika misalnya untuk kalau pakai VPN itu kalau kita pakai VPN Amerika maka waktu dan juga bahasa itu akan mengikuti bahwa sistem disana dan iklan itu akan didapat dengan cara seperti itu teman-teman juga untuk bisa mendapatkan dollar dengan cara itu dengan cara berapa ya dengan cara gratisan seperti itu ya menurut saya bisa-bisa aja cuman takut-takut ke channel yang ini guys kalau sampai di band itu rugi gua kan artinya bukan rugi apa sih ya rugi waktu gitu kan gua monten gua ala kadarnya sebagainya terus gua itu main VPN ehnya enjoy enjoy nyaman 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 eh ternyata di band itu juga akan sakit ke hati gitu oleh karena itu kita sebagai youtuber kalau teman-teman mau menjadi youtuber ataupun ingin mengejar dollar dengan cara pakai VPN coba teman-teman jangan pernah eh langsung menyerap mentahan dari youtuber-youtuber orang lain gitu artinya kalau menggunakan VPN dengan cara ini sebagai gini 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 jangan pernah mengikuti silahkan seperti itu karena itu siapa tahu itu hanya dasar-dasarnya saja untuk pengimplementasikan belum tentu sama dengan tiba-tiba yang dipraktekkan gitu ya oleh karena itu teman-teman kalau untuk mencoba dan ujinya di ke channel teman-teman coba teman-teman pelajari gali teman-teman semua dan teman-teman coba cari temannya yang sering pakai VPN atau teman-teman yang sudah pro terus teman-teman cari dan ajak ngopi sharing sebagainya tentu diserahkan banyak banget ilmu yang teman-teman akan dapat diantaranya menggunakan VPN dengan hamba dan sebagainya ya meskipun VPN itu kan dilarang oleh pihak YouTube kan melanggar peraturan juga tapi itu juga bisa membantu pendapatan juga bisa membantu kita sebagai youtuber ya untuk bisa menghasilkan sesuatu gitu kan dan kali ini sebenarnya akhirnya cuman sering-sering Insya Allah nanti itu gua mau ngopi guys ya mau ngopi dengan teman ya sembari habis kerja ya tentunya habis kerja itu mau ngopi dengan teman ya tentang VPN itu karena nanti itu bisa lancar dan bisa berdampak baik ke channel kita tentunya ketemu juga juga gue mau coba praktekkan dua sampai tiga hari nanti akan gua implementasikan ke teman-teman tinggal teman-teman tunggu aja gitu video-video gua selanjutnya gitu ya guys semoga aja video kali ini bisa manfaat serta teman-teman juga bisa lebih suka juga ke channel gua ya meskipun gua juga menggunakan ala kadarnya tentunya ya background ala kadarnya handphone ala kadarnya make ala kadarnya yang penting gua itu bisa mungkin setiap hari gitu aja sebenarnya oke mungkin hanya itu ya pengantar pertama dan bukan pengantar pertama video part kedua ya dan saya lupa menyapa teman-teman gitu semoga kabar teman-teman semuanya baik saja dan juga semoga kita semuanya baik kesehatan ya tentunya baik kesehatan dan kehani dan juga semoga aktivitas kita semua diberikan kesehatan amin 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 oke mungkin hanya itu aja dan teman-teman ingat jangan main VPN dulu kalau belum paham kalau paham baru ya kalau teman-teman memaksakan menggunakan VPN dengan cara teman-teman sendiri takutnya nanti salah kaprah salah paham dan berkibat fatal kecetan teman-teman itu sendiri oke itu aja mungkin pengantar gua dan salam hormat dari gua semoga aja kita semua diberikan kesehatan dan jangan lupa di like comment share dan subscribe kesehatan dibunyakan loncengnya dan tetap semangat youtuber-youtuber pemula salam youtuber oke cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati